Intro Elza Sharif, termasuk salah satu advokat terkenal di Indonesia Klien yang ditangani wanita kelahiran 24 Juli 1957 ini Memang lebih banyak dari kalangan publik figur Seperti politisi, pengusaha, hingga para selebriti Namun namanya kian berkibar setelah sukses menangani kasus-kasus Yang melibatkan putra bungsu mendiang Presiden Soeharto Utomo Mandala Putra Sebelum menjadi advokat tenar Elza sempat berguru dan bergabung bersama di kantor advokat kondang Oseka Ligis dan Palmer Situmorang Setelah lama menimba ilmu kepada Oseka Ligis dan Palmer Situmorang Elza keluar dan merasa mantap untuk mendirikan kantor advokat sendiri Bu Elza Sharif, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini Jadi, nama Anda sesungguhnya mulai melejit ketika menjadi pengacara mantan, anak mantan orang nomor satu di negeri ini, Tommy Soeharto Bagaimana ceritanya bisa jadi pengacara Tommy Soeharto? Sebetulnya sudah cukup lama ya saya menangani kasus di perusahaannya Mas Tommy Kebetulan saya memang spesialisasinya ya perbankan dan masalah tanah Karena tanah jaminan dari bank Dan kebetulan Mas Tommy punya tanah di Kerawang Dan ada bermasalah sehingga saya bantu Dan saya menangani perkara itu sejak tahun 1995 Sejak 1995 Tapi ketika kemudian Tommy Soeharto didakwa melakukan pembunuhan Hakim Agung Itu kemudian Anda otomatis menjadi pembelanya walaupun Anda lebih banyak mengurusi hal-hal tanah? Ya sebetulnya waktu awal-awalnya tidak Saya semuanya sebagai second opinion saja Tetapi Mas Tommy sangat percaya dengan saya ya Karena saya mungkin perempuan teliti ya Dan waktu Mas Tommy dihukum di Mahkamah Agung Tingkat pertamanya dia bebas Nah saya diminta karena saya sudah pernah mengikuti kasus itu Waktu PK-nya saya diminta khusus untuk menangani Yang kemudian diingat masyarakat adalah Anda bahkan sempat ditangkap dan ditahan polisi Ketika Anda menjadi pengacara Tommy Soeharto karena Anda dituding menyuap saksi Ya itu kasus itu memang Sejak saya memegang kasusnya Mas Tommy Semua kelihatannya semua memang pada saat itu seolah-olah Mas Tommy ini sebagai enemy ya Enemy public Dan itu memang risiko saya harus menghadapi itu semua Dan apapun usahanya bagaimana untuk menjatuhkan saya Bukan dari kalangan publik saja Tetapi juga dari kalangan lawyer juga yang merasa Ada jealous kepada saya Sesama lawyer Ketika itu cemburu kenapa bisa Elsa Sharif Kenapa Elsa Sharif seorang perempuan yang kelihatannya ibu rumah tangga biasa Wajahnya Nggak keren gitu ya Dia pikir Kok bisa menangani kasusnya Mas Tommy Nah itulah akhirnya timbul kasus itu Dimana benar-benar tekanan-tekanan yang luar biasa Saya direkayasa Dan saya pikir itu memang risiko jalan hidup saya Dan saya sudah buktikan bahwa itu tidak benar Saya ingin kita bahas kasus yang juga Anda tangani Nazarudin Kita akan lihat cuplikannya Kiprah klien Anda yang berikut ini Saya minta sama Pak Isri Jangan gangguan osmi saya Saya nggak akan ngomong apa-apa Saya lupa semuanya Saya nggak tahu apa-apa Saya mengaku salah Kalau perlu Kalau perlu disidik Langsung diponisai Ditahan aja Nggak masalah Masalah sebenarnya kan yang terlibat di dalam pergiatan ini Yang pernah lu jawab adalah memporan Saya bingung Kenapa memporanya tidak malah diteskan Satu Kedua Dari awal kan sebenarnya yang terlibat adalah teman-teman komisi 10 Teman-teman komisi 10 yang secara intens yang melakukan ini semua Saya janji pada rakyat Indonesia yang penting saya buka semua yang saya tahu Saya nggak mau nambah-nambahin dan ngurang-ngurangin Nanti kita tinggal dukung KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi Yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang megang kekuasaan di Republik ini Anda percaya pada omongan Nazarudin? Ya tentunya Yang telah dikatakan Nazarudin kan terbukti Dan saya percaya Karena dia terlibat di dalamnya Karena itulah saya selalu mendampingi dia Untuk supaya dia kuat Mengatakan apa yang sebenarnya Jadi Anda harus selalu percaya pada klien Anda sebelum membela Atau tidak penting dia mengatakan kejujuran atau tidak Karena Anda memang harus membela dia di depan pengadilan Penting tidak kejujuran klien untuk Anda? Sangat penting Supaya kita bisa memberikan satu arahan Satu nasihat-nasihat yang tepat untuk dia Bagaimana dia harus bersikap Bagaimana dia harus melangkah Tapi bahwa tindakan yang dia lakukan Apakah misalnya kemudian Anda meminta dia Kalau tadi kan lebih omongannya Yang menyeret orang lain Tapi yang menyangkut perkara Terhadap dirinya sendiri? Ya dia katakan apa yang sebenarnya Dan yang jelas Nazarudin itu klien yang Sangat high profile ya? Ya enggak juga sih Sempat ada perebutan klien Dengan salah satu lawyer yang sebelumnya Menjemput di Kolombia? Tidak Tidak ada perebutan Karena Nazarudin dari awal sudah minta tolong saya Tapi waktu dia dinyatakan buron Saya tidak mau melawan hukum Jadi saya bilang Kalau kamu ke Jakarta Silahkan kamu baru saya bantu Dan itu waktu di KPK Nazarudin sendiri yang memanggil saya Dan komisioner KPK yang memanggil saya Tapi yang jelas menangani kasus-kasus yang high profile seperti ini Itu tentunya ada keuntungan Terhadap seorang pengacara Nazarudin enggak ada uangnya Tidak ada uang ya? Tidak ada uang Malah saya yang keluar uang Bisa tanya orangnya langsung Masa tidak ada uang ya Nazarudin? Bagi-bagi uang ke semua orang? Itu kan bukan uangnya dia Uangnya dipakai untuk apa? Ya saya enggak tahu Karena semuanya kan Atau membayar Esa Syarif? Tidak Tidak Bisa tanya Sama keluarganya Maupun kepada Nazarudin sendiri Saya malah Kalau enggak salah pada saat itu Saya kasih laporan keuangan Bahwa uang saya terpakai Sampai hampir 600 juta 600 juta Kenapa tidak meminta uangnya Yang dipakai untuk membayar partai tertentu? Ya saya kan enggak tahu Itu uangnya dari mana Saya kan enggak mau Hal-hal yang di luar hukum Jadi Anda memastikan Uang yang masuk ke Anda itu Semuanya tidak ada Kaitannya dengan perkara korupsi Caranya bagaimana memastikan itu? Caranya? Ya caranya kan Jangan minta yang tinggi-tinggi Jadi berapa sih bayar Esa Syarif? Ya saya kan Memang orang butuh uang Tapi uang bukan semata-mata bagi saya Karena saya Tidak hidup dari lawyer saja Karena saya juga Ada suatu usaha Jadi per jam berapa? Enggak ada jam-jaman Karena litigasi Kalau saya bikin per jam Enggak kuat orang bayar saya Waduh berarti Kalau saya Minta per jam Selain pengacara Koruptor saya sebutnya Pengacara kasus-kasus korupsi Anda juga pengacara Banyak artis ya Bu Elsa? Iya Apa sih enaknya Jadi pengacara artis Selain masuk infotainment? Saya justru Sebetulnya Karena prinsipnya Membantu orang Jadi kita tidak boleh Membeda-bedakan Apakah dia pejabat Apakah dia pengusaha kaya Apakah dia Seorang yang tidak punya Apakah dia seorang artis Jadi harus sama Tapi kalau artis harus bayar dong? Enggak Tanya Jadi berarti susah nih Jadi tadi Koruptor tidak bayar Artis tidak bayar Jadi kayaknya enak banget nih Kalau jadi pengacaranya Karena itu pas susahnya Banyak sekali gak bayar Gak bayar banyak sekali Seperti sekarang Saya lagi nangani Pedagang di Pasar di Mesuji Itu juga Mana mungkin saya bayar Biaya-biaya Saya sendiri Apa tuh kriterianya Yang ini gak usah bayar deh Ya saya lihat Kalau orang itu Mampu Jadi yang gak mampu gak bayar Koruptor gak bayar Jadi kriterianya apa nih? Ya memang orang itu Dasar hukumnya benar Memang orang itu Memang teraniaya Dan dia pantas dibantu Saya bantu Bantu ya Tapi kalau artis kan terkenal Banyak uang Oh belum tentu Belum tentu Yang terakhir-akhir kan Ada yang terkenal Siapa tuh? Belum tentu loh Belum tentu ya? Iya Jadi apa yang Anda dapatkan Kalau begitu? Saya senang lihat orang Tersenyum Karena saya bantu Dan akan terus Menjadi pengacara rakyat Tidak tergoda Pindah ke korporasi Insya Allah mudah-mudahan Ada di Dalam keyakinan saya Karena saya Saya yakin bahwa Ketika Kamu bersama Dan Mengaurungi Bersama-sama orang miskin Dan tersebut Insya Allah di surga Kamu disitu Itu kata Bung Karno Dan itu keyakinan kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton